Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID Channel referensi untuk do it yourself Pada video kali ini, saya akan mereview Vakuum Cleaner keluaran dari Black & Decker Untuk model BDWD10 Jadi kapasitasnya ini 10 liter Dan untuk video kali ini adalah video seringan Saya akan mereview untuk fungsi dasar dari Vakuum Cleaner ini Kemudian saya pun juga akan mencoba menunjukkan bagaimana caranya Dan apakah bagus apabila mesin Vakuum Cleaner ini Kita jadikan sebagai das kolektor sederhana untuk workshop Baik, sebelum kita mulai Jangan lupa subscribe, like, dan share Dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dagang selanjutnya Dan tonton video ini sampai habis Vakuum Cleaner ini Kita mendapatkan beberapa komponen yang ada pada paket pembelian alat ini Yang pertama adalah Tentu saja adalah Bodi mesinnya dan tabung Vakuum Cleanernya Kemudian kita juga mendapatkan Roda Ini 4 roda utama Kemudian kita juga mendapatkan Ada 8 sebagai roda cadangan Kemudian kita juga mendapatkan Tiga buah ujung atau sikatnya Yang pertama adalah Yang kecil ini Sikat untuk sofa dan karpet Kemudian ini adalah nozzle pipih Dimana digunakan untuk menjangkau area-area yang sempit dan kecil Kemudian yang ini adalah Sikat untuk lantai Jadi sikat untuk lantai ini Bisa kita gunakan untuk menyedot Sampah kering atau debu-debu basah juga bisa Dan bahkan bisa juga kita menyedot air Pada karpet dan lantai Selain itu Kita mendapatkan Dust cover Yang nantinya akan dipasang di dalam tabung ini Dan dust cover ini itu bisa dicuci Kemudian kita juga mendapatkan Tiga buah extension tube Jadi untuk menambah panjang Pipa flexible hose-nya Jadi kita bisa menggunakan Satu, dua atau tiga Tergantung kebutuhan Kemudian disini ada Flexible hose Jadi flexible hose ini yang akan menyambung dengan Mesin vacuum cleaner-nya Dan ini panjangnya sekitar Satu setengah meter Kemudian kita juga mendapatkan Filter Ini untuk dipasangkan dengan filter HEPA-nya Jadi untuk vacuum cleaner-nya Cleaner ini itu sudah Menggunakan teknologi HEPA ya Jadi teknologi HEPA itu adalah High efficiency particulate air Maksudnya adalah Sebuah teknologi yang dapat menyedot Partikular-partikular kecil yang ada di udara Di lantai dan di beberapa lingkungan yang ada di rumah Dengan teknologi HEPA ini Tentu saja kuman-kuman yang ukurannya Itu micron itu bisa disedot Bisa disedot dan bisa disaring oleh vacuum cleaner ini Dan ada pun untuk kelebihan dari vacuum cleaner ini Yang pertama adalah Daya tampung untuk debu kering Itu bisa sampai 10 liter Dan untuk debu basah Atau kotoran basah Itu maksimal 5 liter dan selain untuk Fitur penyedot Vacuum cleaner ini juga memiliki Fitur untuk penyembur Jadi apabila kita ingin membersihkan Dedaunan yang ada di halaman Atau debu-debu yang ada di Halaman teras Itu kita bisa menggunakan Fitur blower pada Mesin vacuum cleaner ini Vacuum cleaner ini dapat teman-teman Beli di beberapa Toko online atau marketplace Dan bisa juga langsung ke toko ofisialnya Harganya itu sekitar 700an Silahkan diseleksi saja Dipilih harga yang paling murah Dari beberapa toko online Dan saya sarankan itu Beli dari toko ofisialnya langsung Dan untuk garansinya Itu sekitar 1 tahun Dan pastikan Untuk service center-nya itu Ada di dekat rumah kalian Jangan sampai nanti saat terjadi Klaim perusahaan yang bisa kita Klaim garansinya Itu menjadi terkendala Karena tidak adanya Ovisial atau service center-nya Di kota anda Dan untuk spesifikasi Dari mesin vacuum cleaner ini Untuk daya listrik yang dibutuhkan itu 1200 watt Jadi tolong perhatikan Listrik di rumah anda itu Cukup untuk menggunakan vacuum cleaner ini Kemudian untuk tekanan hisapnya Itu 115 embak Dan memang dengan jumlah tekanan seperti itu Itu sangat kuat ya Melakukan penyedotan dan blower Kemudian untuk tegangan Itu standar 220-240 volt 50-60 horse Dan juga untuk ukuran dimensi dari vacuum cleaner ini Itu tingginya sekitar 40 cm Dan untuk diameternya Dia sekitar 30 cm Menurut saya Untuk vacuum cleaner ini Sangat cocok digunakan Di rumah yang minimalis Mungkin bisa juga Di rumah yang lebih besar Namun akan sangat terkendala Di masalah waktu Untuk melakukan vacuum cleaner Apabila menggunakan yang kurang bisa seperti ini Bagian-bagian dari mesin vacuum cleaner ini Yang pertama dapat kita lihat Untuk panjang kabelnya ini Sekitar 3 meter Jadi sangat mumpuni Untuk melakukan vacuum cleaner Di area yang luas Kemudian pada bagian sini Ini adalah pengunci Antara tabung dengan kepala di atas ini Dan ini dapat kita buka Seperti ini Dan kita lepaskan Kemudian kita ke tabungnya dulu Di sini Ini adalah lubang atau hole Untuk menyambungkan dengan Flexible hose nya Dan dalamnya itu seperti ini Terbuat dari bahan plastik Dan bagian bawahnya itu Di sini ada lubang untuk memasang roda Nantinya Nah kemudian untuk pada bagian mesin utamanya Yang putih ini adalah Tutor HEPA Yang seperti saya jelaskan tadi Bahwa HEPA adalah High efficiency particulate air Jadi memang sangat Berguna dan sangat bermanfaat Untuk menyedot tunggal Atau kotoran-kotoran Atau partikel-partikel Yang ukurannya itu mikron Dan ini adalah Cover filter nya Ini dapat kita buka Kita putar ke kiri Untuk membukanya Dan di dalam sini itu ada Seperti bola ambangnya ya Jadi bola ambang itu Berguna untuk Memberikan sinyal Kepada pengguna Apabila Dashback nya itu sudah penuh Mencapai batas maksimal Dan dia akan memberikan kita alert Dan lampu Lampu indikatornya Dia akan menyala Jadi ini ada Ambangnya Ada seperti penanda ambangnya ya Yang ada di sini Kemudian pada bagian atas Ini pegangannya Dan ini adalah Tombol power Dan ini adalah Lampu indikator Lampu indikator ambang yang tadi Kemudian untuk Penggunaan efektif Dari mesin vakum cleaner ini Jadi Apabila teman-teman Itu menggunakan Vakum cleaner ini Untuk memvakum Degu-debu kering Sebaiknya untuk Filter hepa nya dipasang Dilengkapi dengan Spon filter nya Kemudian apabila Teman-teman itu Ingin menyedot Air atau Degu basah Yang genangan airnya Sangat banyak Sebaiknya untuk filter nya ini Dilepas Dan dash bag nya Tidak usah digunakan Kemudian apabila Teman-teman ingin Menggunakan vakum cleaner ini Sebagai dash collector Yang biasanya untuk Menyedot Degu-debu kayu Di workshop kalian Sebaiknya untuk filter Dan Filter nya ini Dilepas Dan Dash bag nya juga Bisa dilepas Bisa juga digunakan Oke Sekarang kita akan Merakit Untuk Fungsi Standar nya Untuk Cara pemasangan Ini kan ada Spon filter Dan ini ada Filter hepa Jadi Kedua fungsi ini Itu saling Menggantikan Jadi apabila kita tidak menggunakan Filter hepa Kita bisa menggunakan Filter spon Kita pasang Di sini Yaitu Holder ambang nya Itu bisa kita pasang Namun Karena kita ingin Percobaan Untuk Mengvakum Karpet Jadi kita menggunakan Yang filter hepa Ini kita pasang Kemudian Ini Kita masukkan Dan ini kita kencangkan Putar Secara dengan Jarum jam Oke Setelah ini Kita bisa memasangnya Di Oke Setelah ini Kita akan Mencoba Mendengarkan Suaranya Suaranya Lumayan Bising Standar Pada umumnya Untuk mesin-mesin Vapung Cleaner Pada umumnya Terima kasih telah menonton Oke, kawan-kawan, sekarang kita akan mencoba menghubungkan Flexible Host-nya ini dengan Mitershow. Kita akan mencobanya menjadi Dash Collector sederhana ya. Jadi, saya membuat khusus untuk menyambung antara ujung dari Flexible Host dengan slot untuk Dash Collector pada Mitershow. Baik, kita langsung coba saja ya. Jadi, ini untuk tambahan persambungannya ya. Ini akan kita masukkan ke hole untuk Dash Collector ini yang ada pada Mitershow. Terima kasih telah menonton! Tadi adalah percobaan menggunakan vacuum cleaner ini yang sudah saya lakukan tadi. Jadi, saya mencoba untuk penggunaan standarnya. Kemudian yang kedua, itu saya tadi juga mencoba bagaimana apabila vacuum cleaner ini itu kita jadikan sebagai Dash Collector sederhana untuk mesin-mesin workshop kita. Dan menurut saya, untuk Dash Collector sederhana itu fungsinya lumayan. Namun, bagi teman-teman yang profesional, alangkah baiknya mungkin lebih baik membuat Dash Collector yang juga betul-betul menggunakan mesin Dash Collector. Dilengkapi dengan rangkaian pipa untuk Dash Collector-nya ya. Baik, oh iya, untuk percobaan lebih lengkap menggunakan vacuum cleaner ini, saya jadikan Dash Collector itu nanti ada di video yang lain. Terima kasih telah menonton video saya, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa!